Dek-dekan aku... Siapa yang ngertiin kamu? Oh nggak ya, aku kepedean ya. Tapi nggak apa-apa sih. Melirik-melirik dikit juga nggak apa-apa. Dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari... ...pukul 19.45 WIB hanya di SCTI. Oke. Ini kamar kamu, Mas. Udah aku siapin semuanya. Baju keperluan kamu, handuk, alat mandi kamu... ...semuanya disiapin sama Kiki sama Mirna. Makasih ya. Kenapa setiap berdua sama Andin begini... ...saya bingung harus gimana ya. Saya bingung harus bicara apa. Jujur saya perlu jarak. Tapi anehnya dia sama sekali nggak terpengaruh. Tetap perhatian. Tetap baik, tetap manja. Kadang cenging. Dulu bagaimana ya... ...saya untuk merespon perempuan ini? Anda aja, Mas. Kamu ketakutan terus minta aku temenin kamu disini. Eh, tapi amnesia atau nggak kamu nggak pernah takut sih. Kamu nanti... Nggak. Di sini juga, kan? Emang boleh kalau aku disitu, Mas? Nggak, kalau bercanda. Tapi namunin sebentar boleh. Sebentar, sebentar. Aku mau membersihkan buka kamu. Terus aku mau kasih kamu obat. Aku siapin dulu ya. Apa boleh? Perasaan yang dulu pernah ada. Aku biarkan tumbuh kembali untuk Adi. Saya memang kaku, Bel. Tapi bukan berarti saya nggak punya perasaan. Ketika kamu menyatakan cinta ke saya... Jujur, saya bingung. Saya juga nggak mau kamu menjauh dari saya. Kalau jawaban saya mengecewakan kamu. Keren. Ma. Kenapa? Kamu ngelamuin apa? Ada yang kamu pikirin. Soal Bella, Ma. Loh, kenapa dengan Mbak Bella? Gimana ya ceritanya ya? Ya. Tadi tuh... Bella... Nyatain cinta ke aku, Ma. Waktu kita ziarah ke makamnya Catherine. Pasti kamu kaget Mbak Bella bicara seperti itu sama kamu. Tapi kalau makamnya sih udah menduga. Ya, memang aku kaget, Ma. Aku juga mungkin nggak peka ya. Dulu memang aku pacaran sama Bella. Lama juga kan. Kita juga sempet pengen kejenjang yang serius. Tapi... Kenapa, Ren? Kamu udah nggak mencintai Mbak Bella lagi? Ya nggak apa-apa, Ren. Hati itu kan memang nggak bisa dipaksa. Mama tahu sampai sekarang hati kamu itu masih dengan Mbak Catherine. Ya kan? Mama cuma mau bilang, Ren. Kewajiban kamu sama Mbak Catherine itu sudah selesai. Sekarang kamu itu harus melanjutkan hidup kamu. Kamu harus bahagia. Dan Allah tidak mengharamkan untuk itu, Ren. Kamu juga tidak mengkhianati Mbak Catherine. Kecuali kalau kamu itu mengkhianati Mbak Catherine waktu Mbak Catherine itu masih hidup. Kita nggak boleh mengharamkan apa yang Allah aja nggak larang buat kita, Ren. Kamu yakin suaraku bagus? Bagus? Bagus. 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 Ini aja sampai saya rekam. Bersambung. Bagus. Bersambung. Bagus. 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 Aku mau buka hati buat Bella. Kayaknya belum bisa, Mak. Makanya... Aku juga gak tahu harus jawab apa ketika Bella menyatakan cinta ke aku tadi. Iya, iya. Memang perlu waktu, Ren. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kamu. Memberikan petunjuk. Ya. Iya, iya, Mak. Yaudah, Mama mau siapin makan malam buat Pak Bella, ya? Iya. Ntar, ya. Sakit, ya? Aku pulang pelan-pelan, Mas. Aku udah gak perlu sakit. Itu luka lama. Wah, tetap aja harus diobati. Nanti jadinya infeksi. Nanti kenapa-napa gimana. Tentanglah cintaku, engkaulah hidupku, segala tentangmu di hatiku. Dengarkalah diriku, memanggil namamu di dalam hatiku. Apakah? Gak apa-apa. Aku pikir... Kamu berubah, Thomas. Setelah kamu amnesia. Ternyata kamu masih sama... ...sama orang yang aku kenal. Aku udah bareng apa hari, itu aku. seluruh hatiku hanyalah untukmu suara hatiku disini sendiri kamu jangan ngeliatin aku terus toh aku malu toh diliatin terus sedek-dekan aku siapa yang ngeliatin kamu? oh enggak ya, aku kepedean ya tapi gak apa-apa sih menirik-menirik dikit juga gak apa-apa dengarkan diriku memanggil namamu di dalam hatiku tak mau ku melepas dirimu mana lagi? disini ya selamanya dengarkanlah aku ku sebut namamu sedetak jantungku seluruh hatiku hatiku hanyalah untukmu suara hatiku ya enggak maaf abis minta maaf malasanya yang senyum masasih kamu kok senyum-senyum terus ya dari tadi ya iya iya enggak lupa kamu udah balik lagi kesini terus aku bisa ngurusin kamu lagi diriku memanggil namamu di dalam hatiku tak mau ku melepas iya masih lama gak masih udah ngantuk gak ya masih lama mas kamu gak mau lama-lama sama aku ya ya kan saya cuman tanya ya maafin aku ya mas aku ya mas sengaja lama-lamain supaya aku bisa memandang wajah kamu lebih lama suara hatiku selamat menikmati